selamat menikmati praktek baik kami yang berjudul pengembangan media smart garden berbasis IOT menggunakan aplikasi Blink untuk meningkatkan literasi digital peserta didik SMP Negeri 3 Kota Blitar hal ini bertolak dari keadaan dimana di sekitar lingkungan sekolah terdapat banyak tanaman yang mulai mengering kemarau semakin panjang sehingga perlu solusi berupa pengairan yang sistematis dan bisa dikontrol melalui IOT selamat menikmati tujuan pembelajaran berdiferensiasi kali ini adalah untuk mengetahui efektivitas media smart garden berbasis IOT menggunakan aplikasi Blink dalam meningkatkan literasi digital peserta didik SMP Negeri 3 di sekitar kota Blitar yang kita maksud di IOT itu adalah panjangnya dari internet of things artinya apa? adalah seluruh perangkat yang dihubungkan dengan internet perangkat A dengan B bisa berkomunikasi dijalankan dalam satu internet yang sama kemudian ini terhubung alat-alat yang dimaksud dikontrol ketika ada Arduino yang kita pakai ini nanti akan ada terhubungannya dengan apa? dengan sinyal yang ada pada device kita atau handphone kita biasanya biasanya ini taruh contoh ini taruh lah ini habilnya ya kemudian tadi Arduino yang di bawah ini ini akan ada keterhubungan nah ini namanya Arduino internet yang terhubung antara device yang satu dengan yang lain dalam satu sistem yang sama pada sesi kali ini masing-masing kelompok berdiskusi sesuai dengan LKPD yang telah dibagikan mereka akan membahas terkait dengan pengembangan media smart guarding berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink dalam kit yang disitu Arduino yang diperlukan ada baterai yang sudah ada dunggannya ini ada Arduino ini adalah alat untuk membuat alat yang disini tadi smart guarding smart guarding berhasil disembangkan untuk mendiri tanaman tanaman secara otomatis masih dapat kayu nah berikutnya ada pun sigma Arduino tampak pada tayangan keuntungan menggunakan aplikasi Blink kita bisa monitor nilai suhu dan temperatur pada tanah dan udara di sekitar tanaman dalam membuat smart guarding berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink kita menerima Arduino data kabel breadboard ISP8266 baterai kemudian water pump gobel konektor di hati 111 sensor suhu mosfet kemudian kelembapan tanah power bank penyambungan terkomunan sehingga menjadi alat yang seperti tampak pada tayangan ada pun cara menyalakan smart guarding ini adalah seperti berikut yang pertama tekan tombol on kemudian untuk matikan tekan pada tombol off saya telah belajar smart guarding dengan senang hati dan intinya saya banyak mendapatkan kamu baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya terima kasih semuanya terima kasih pada tahap penelitian ini kami menggunakan proses desain engineer yang melipati research imajinasi desain membuat uji dan evaluasi yang pertama research yaitu cara pengairan yang sistematis berbasis teknologi kemudian imajinasi pilihan cara dalam pengairan ada tiga cara yaitu cara pengairan yang sistematis berbasis teknologi juga ramah lingkungan dan murah pada langkah ketiga yaitu langkah desain pilihan pengairan yang dipilih yaitu tentunya yang sistematis berbasis teknologi berupa smart guarding berbasis IOT menggunakan aplikasi BING pada tahap membuat implementasi pembuatan prototipe smart guarding berbasis IOT yaitu menggunakan aplikasi BING langkah terakhir yaitu uji dan evaluasi pada tahap uji dan evaluasi ini prototipe smart guarding berbasis IOT menggunakan aplikasi BING diuji oleh tim ahli dan akhirnya jadilah prototipe smart guarding berbasis IOT hasil angkat literasi teknologi peserta didik meliputi indikator konten proses konteks sikap terampilan merancang prototipe adalah teratak pada gentok keritingi yaitu diantara 73-96 dengan angka indeks rata-rata adalah 89 keefektifan dalam menopang peningkatan hasil belajar peserta didik berdasarkan data dan uran perhitungan NGIN mengenai keefektifan dalam menopang peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu 75,5 berdasarkan kriteria berarti berada pada kisaran rentang NGIN kurang dari 75 dan lebih besar dari 56 sehingga dapat disimulkan bahwa media smart guardan berbasis IOT menggunakan aplikasi BING pembelajaran yang dikembangkan dalam peniteni efektif dalam implementasinya simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data bahwa desain media smart guardan berbasis IOT menggunakan aplikasi BING pada materi teknologi ramah lingkungan telah sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran efektifitas pembelajaran ini memberikan angka peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi teknologi ramah lingkungan yaitu 75,5 menyatakan efektif dalam implementasi terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik ada pun tanggapan peserta didik mengenai penggunaan multimedia smart guardan berbasis IOT terhadap peningkatan literasi teknologi peserta didik SMN itu tidak dikitar terletak pada kategori tinggi dengan angka indeks rata-rata 89 demikian berbagi praktik baik yang telah saya lakukan semoga bermanfaat terima kasih